Buah ciplukan Buah ciplukan merupakan buah yang tidak asing didengar terutama bagi kita yang besar di daerah pedesaan. Buah ini biasanya tumbuh secara liar di sekitar sawah, kebun, dan juga semak-semak sehingga tanaman ini seringkali dianggap sebagai tanaman liar yang tumbuh dengan bebas dan seringkali dianggap tidak bermanfaat. Nama tanaman ini berbeda, beda di tiap daerah. Kalau ditapanuli selatan nama buah ini, ratipoga, atau pultak, pultak. Tanaman ini banyak menyimpan khasiat untuk kesehatan mulai dari buah, batang, daun bahkan sampai akarnya. Karena banyak mengandung khasiat, tanaman ini menjadi populer bahkan sedang naik daun dalam mengatasi berbagai penyakit. Hal yang dibicarakan adalah buah ciplukan. Buah ini berbentuk bulat kalau sudah matang rasan. Ya sangat manis dengan ditutupi ke lopak pembungkus buah ini. Berdasarkan hasil penelitian buah ciplukan memiliki paling banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi wajar saja harganya mahal. Namun tahu, kah Anda harga buah ciplukan saat di pasar-pasar swalayan dapat mencapai ratusan ribu rupiah bahkan buah yang kering bisa mencapai nominal rib. Ahebat ya! Sekilo sudah dapat smartphone yang sken. Kalau kita jual 4 kg sudah sebanding dengan harga smartphone yang baru. Ini bisa dijadikan peluang usaha dengan membudidayakan tanaman ini. Karena selain harganya mahal kita mengalihkan jal. An keluar sebagai obat alami mengatasi berbagai penyakit yang populer saat ini. Seperti penyakit kulit, jantung, kolesterol, kanker, paru-paru dan penyakit lainnya. Bahkan bisa juga dijadikan menu makanan kalau diolah misalnya membuat keripik, jus dan lain-lainnya.